Intro Bangga bersarung mangga Ilahi Wahai Tuhanku Jadi kita menyadari kasih sayang Allah Sehingga seorang hamba Sangat salah Dan jika dalam keadaan-keadaan lemahnya Tidak segera menuju kepada dar yang maha kasih Allah maha kasih Dan memang begitulah seorang hamba Jika ingin mengadu kepada Allah Harus dicocokkan antara Sifatnya dengan sifat Allah Itu khusyuk Kalau kita berdoa itu Menyocokkan sifat kita dengan sifat Allah Kalau anda merasa bahasa saat itu Anda perlu hajat, fakir, gak punya duit Langsung cocokkan dengan sifat Allah yang maha kaya Ya ghani Gitu Anda lemah Dalam tindasan dan sebagainya Ngadu kepada Allah Ya kawi Wahidat yang maha kuat Jadi menyocokkan sifatnya Tanda namanya khusyuk Dan Allah maha Maha dan maha Maha kasih maha kuat Dan maha pengampun dan seterusnya Jika tampak kebaikan-kebaikan Minni dariku Ini Ikhrar dulu dong Insyaf dulu Tampak kebaikan Bisa sholat Bisa puasa Bisa umrah Bisa berbagi Bisa nolong orang lain Bisa berdikir dan sebagainya Bisa sabar Indaharat Al-mahasiru minni Jika tampak hal-hal baik dariku Ya Allah Itu Fabi fadrika Karena Kemurahanmu Sungguh seorang hamba Tidak akan bisa sujud Sekali sujud Kecuali karena Allah Menghendakinya Untuk sujud Anda pun tidak akan mampu Berderma seribu rupiah pun Biarpun Anda punya miliaran Kejali karena Allah memilih Anda Begitu sebaliknya Kalau sudah dipilih oleh Allah Tidak akan salah Kelihatannya Kekayaannya tidak seberapa Tapi kenapa Infaknya gede banget Bahkan kalau dihitung-hitung Apa yang telah diberikan Di jalan Allah Bangun masjid Pondok Jauh 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 Lebih banyak Daripada kekayaan yang Ia miliki hari ini Dan banyak orang seperti itu Semuanya dari Allah Kita melakukan ibadah Karena pertolongan Allah Kadang orang punya kekuatan Siapa yang tidak kuat berdiri Siapa yang tidak mampu Memungkukkan kepala Badan Siapa yang tidak mampu Melakukan sujud Mampu Tapi kenapa dia tidak bisa sholat Karena Allah tidak pilih dia Coba Dia mau kekerja Berdiri Bahkan di saat dia harus Menyunggi barang Berjam-jam Dia mampu Bekerja di sebuah tempat Dipundaknya dengan 50 kilo karung Tepung Di dalam karung Dia bisa Tapi belum tentu Berdiri melakukan sholat Tanpa menjinjing Apapun di tangannya Dan tanpa Beban apapun Dipundak Dan kepalanya Belum tentu bisa Kenapa Karena tidak dipilih oleh Allah Lihat saja Ada ibu-ibu yang sepuh Jalannya pun tertati-tati Pakai tongkat Ada yang kursi roda itu Dia bisa jalan ke sini Kenapa dipilih oleh Allah Itu ada orang Seger buger Kaya raya Tukang bijetnya 6 Sopirnya 6 Mobilnya 16 Dari pagi pengangguran Belum tentu bisa datang Ketempat semacam ini Kenapa Karena tidak dipilih oleh Allah Maka bersyukurlah Hei hamba Allah Yang di saat ini Anda dipilih oleh Allah Untuk melakukan kebaikan Dipilih oleh Allah Kalau Allah tidak milih Anda Bisa saat ini Anda sudah berubah Di tempat yang Allah Murka kepada Anda Maka ilahi ya Allah Intuhartil mahasinu Jika tampak kebaikan dariku Itu karena karuniamu ya Allah Ini karunia Allah Dan kita harus menyadari Seperti ini Benar-benar sadar Bahkan kesadaran kita pun Digugah Sehari tidak kurang dari 17 kali Cuma kadang kita Tetap saja kurang sadar Kita 17 kali Diajarkan Diajari untuk sadar Di dalam pembacaan surat Al-Fatihah Kita akan ikrar Kepada mulai Allah Kami mengabdi Beribadah Tapi ingat Kita tidak akan mampu beribadah Kecuali dengan pertolongan Allah Lalu kita pun bergegas Mengadu dan memohon kepada Allah Dan kepada mulai Allah Kami mohon pertolongan Agar bisa sujud Agar bisa berderma Agar bisa patuh pada suami Agar bisa kasih sayang pada istri Agar bisa benar mendidik anak Agar bisa Kita lembut Penuh kasih dengan pembantu Dan seterusnya Agar tidak culas Kita minta pertolongan kepada Allah Cuma kadang kita bacain Bismillah Ngebut banget Karena guru-guru Pengen buka toko Yang punya toko Ngitung duit Yang punya duit Bayar hutang juga Kadang-kadang Kita lebih sibuk Padahal waktu kita mengatakan Iyaka Na'buduha Iyaka Nasta'in Hingga sampai akhirnya Di dalam sholat pun Setelah sholat Nabi mengajarkan kita Untuk minta pertolongan Kepada Allah Dalam suatu hadis cinta ini Nabi mengucapkan Berdasar Sayyidina Mu'ad Mu'ad Ya Mu'ad Ini Oh hebbuk Nabi yang ngomong Nabi yang berbicara Wahai Mu'ad Aku mencintaimu Waktu Setiap kali Baca hadis ini Kami itu Bayangin Kalau seandainya Yang disebut itu Aku Rasanya gimana Kita kan selama ini Ngaku-ngaku cinta Nabi Agar Nabi mencintai kita Dan belum dapet-dapet Semoga kita mendapatkan Cinta Nabi yang sesungguhnya Amin Tapi Sayyidina Mu'ad Nabi sendiri yang mengucapkan Ya Mu'ad Inni Wahai Buk Wahai Mu'ad Sungguh aku mencintaimu Ya Allah Gimana rasanya hatinya Sayyidina Mu'ad Saat itu Gak membayangkan Apa yang ada Apa yang terjadi Di dalam organ tubuh Kemudian sampai hatinya Sayyidina Mu'ad Di saat mendengar Baginda Nabi Mengucapkan Ya Mu'ad Inni Ohibbuk Diulang kedua kali Ya Mu'ad Inni Ohibbuk Diulang ketiga kali Ya Mu'ad Inni Ohibbuk Wahai Mu'ad Aku mencintai Mu'ah Ada apa Ada sesuatu yang Aku Karena di saat Ingin menghadiahkan Dengan bahasa Rayu Bahasa penuh Kasih Tentu yang akan Diberikan sesuatu Sangat berhaga Ternyata Ya Mu'ad Kul Katakanlah Wahai Mu'ad Duburakuli Solatin Setiap habis solat Oh Ternyata Sayyidina Mu'ad Mau diberi hadiah Dahsyat Kul Katakanlah Setiap habis solat Allahumma Ya Allah Berikan pertolongan Kepadaku Ya Allah Aladzikrik Untuk senantiasa Ingat kepadamu Sehingga Kalau doanya serius Dan benar Lalu Allah Kabul Jadi orang kaya Ingat Allah Jadi pejabat Ingat Allah Dan ingat Allah Maknanya adalah Ingat hal-hal yang harus Kita lakukan Kewajiban Bukan lupa Ingat Allah Menjadi orang kaya Semakin dekat Kepada Allah Semakin tinggi Jabatannya Semakin dekat Kepada Allah Segan banyak Ini Dulu belum menikah Sering ngaji Paling depan lagi Tak tahu Setelah menikah Mundur sebentar Besoknya hilang Ini fitnah Pernikahan baginya Maka hati-hati Para jumluk Kalau sudah menikah Harus semakin semangat Belajar Jangan sampai Gara-gara Mendapatkan karunia Tambah berubah Tambah menjadi Tidak mau lagi ngaji Ini Berikan pertolongan Kepadaku Untuk menyebut Namamu Ya Allah Untuk ingat Engkau Ya Allah Dan mensyukur Nekmat Ternyata Syukur itu Perlu pertolongan Dari Allah Karena kalau tidak Allah beri pertolongan Kita tidak akan Bisa bersyukur Dimulai dari Kita tidak sadar Kalau itu Nekmat Kalau orang tidak Mencadari karunia Maka kapan Dia bisa bersyukur Maka kalau Allah Mengingatkan kita Akan karunia Itu mukaddimah Kita akan dihantarkan Kepada syukur Terlambat Banyak karunia Ya Allah Kadang kita tidak Mencukuri Nah karena kita Sering tidak syukur Maka kita suka Ngiri Padahal kita punya Kita tamak Kita ngiri Tidak menyukuri Nekmat Oh mahal sekali Kalau kita hitung-hitung Berapa sih harganya Karunia mata ini Bisa melihat Mata berapa Operasi berapa Lidah ini Rasanya Bikin Bikin Rasanya Pedas Manis Kulit ini loh Yang bisa merasakan Sejuknya AC Hangatnya Matahari Satu kulit Yang merasakan Belum rasikan Tuk yang Allah berikan Ternyata Mukaddimah Enak Tidur Lapar itu bukan Seksa Anda harus faham Jangan marah Dengan lapar Kalau Anda tidak lapar Tidak akan bisa Menikmati Sate Sama bakso Dan soto Ternyata lapar Adalah juga karunia Kalau orang faham Maka cerdas Salah Anda Memahami Nekmat Allah Dan ini Wa'ala syukrik Ya Allah Bantulah aku Untuk bisa Menyukuri Nekmatmu Dan terakhir Wa'ala khusni Ibadatik Dan agar kami Bisa ibadah Benar Ibadah Minta pertolongan Dari Allah Maka disampaikan Disini Wa bifadlik Fa bifadlikah Atas karuniamu Aku bisa melakukan Ibadah Melakukan kebaikan Bagian Wa'ala kal minnatu Alaya Dan suguh Hanya dari mulah Karunia Atas kami Maksud kami Utang budi Betul Maksudnya kami Harus bersyukur Atas karunia Karuniamu Ya Allah Memahami Makna syukur Penting sekali Maka rentetannya Syukur itu adalah Merenung Syukur Yang sesungguhnya Didasari Dengan menyadari Nekmat Dengan sesungguhnya Yang tidak sadar Nekmat Tidak akan bisa Bersyukur Untuk bisa Mensadari Nekmat Sering Merenung Maka Muka Timah syukur Merenungi Nekmat Anda punya Sepeda Engkol Jangan hanya Mikir Tamak Ngelihat orang Pakai motor Dan mobil Lihat itu Orang yang Pakai Jalan kaki Bahkan Yang jalan Kaki pun Bisa berpikir Disana ada orang Yang tidak bisa Jalan Yang tidak bisa Jalan Harus berpikir Bahasanya Biarpun saya tidak Bicara jalan Ternyata saya punya anak Bisa jalan kok Aku masih bisa makan Enak Masih ada Kalau kita mau Memahami Karunia Allah Untuk bisa Dijadikan bahan Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini perlu Ini kesadaran lagi Kalau tampak Ketidakbaikan Ya Allah Minni dariku Sering melihat Yang haram Bertutur kata Yang haram Mendengar Yang haram Ternyata Tangan pun Melakukan Yang haram 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 Sadari Jika ada Ketidakbaikan Yang kita lakukan Sadar Dan serius Kita dengan Allah Itu mudah kok Itu keadilanmu Ya Allah Karena dengan Keadilanmu Maksudnya Begini Jika ternyata Aku melakukan Kesalahan Ya Allah Dengan Keadilanmu Kalau engkau Menghukum Karena kesalahanku Engkau tidak Dolem Dan engkau Tidak akan Menghukum Hamba Yang tidak Berdosa Maka Disadaku Berdosa Kemudian Engkau Hukum Kami Itu Keadilanmu Ya Allah Dan Tidak Dolem Kalau Aku Melakukan Kesalahan Ya Allah Kemudian Engkau Hukum Tidak Dolem Nah Ini menyadari Dulu Bahasanya Apa Hukuman Itu Ada Maka Nanti Munajat Selanjutnya Permohonan Ampun Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'alaikum Alaihi Wasallam Salli'ala Hovay Salli'ala Hovay Bersolawat